Dulu tuh selalu banyak yang bilang sama aku, laki-laki tuh semua sama aja. Untungnya aku lumayan ngosot sih, dan aku yakin pasti ada laki-laki baik. Nah, di saat semua berita bilang, ini nih laki-laki red flag, sebenarnya yang green flag tuh kayak apa sih? Nah, ternyata ada satu penelitian yang menunjukkan ciri-ciri orang yang green flag, yaitu penyuka dan pemberhati atau orang yang hobinya tanaman. Nah, ternyata orang-orang yang penyuka tanaman terbukti individu yang penguasaan dan pengendalian dirinya sangat baik, serta bisa lebih mendengarkan pendapat orang lain dan berkomunikasi dengan baik, serta seringkali mendahulukan kepentingan yang lain. Lalu aku cari lagi nih, Kepul, sebenarnya apa sih indikator pernikahan yang bahagia? Sebenarnya nggak jauh dari apa yang kita ketahui. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, menganggap bahwa jika ada masalah, itu masalah bersama, bukan si pasangan saling berlawanan. Yang kedua adalah komitmen yang dijaga, loyalitas. Kemudian, rasa saling percaya atau kepercayaan dan empati. Bisa berempati terhadap apa yang dialami dan dirasakan pasangannya. Nah, hal-hal ini udah terbangun belum antar dirimu dan pasangan. Semoga bermanfaat ya.